Mantan Kadif Propampolri, Verdi Sambo dituntut jaksa hukuman penjara sumur hidup. Jaksa menilai Verdi Sambo terbukti sah dan bersalah melakukan pemudaan berencana terhadap ajudannya Yosua Huta Barat. Kita akan mengulas tuntutan jaksa penuntut umum hari ini. Sudah bersama saya di studio, pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita kembali mengulas apa yang terjadi hari ini, tuntutan penjara sumur hidup untuk Verdi Sambo. Menurut Anda, materi yang disampaikan jaksa penuntut umum tadi seperti apa, Mas Heri? Kalau kita menilai, sebenarnya tidak hanya dari surat tuntutan hari ini ya, tapi dari persidangan awal. Saya rasa yang disampaikan itu sudah tepat begitu ya. Tidak jauh keluar dari koridor yang ditanamkan dari dakwaan, yaitu 338 KUHP dan 340 KUHP. Dan kalau arah 340 KUHP itu sudah terbaca menurut saya dari surat tuntutan yang dibacakan sebelumnya. Untuk terdakwa lain, yaitu Kuat Ma'ruf dan Tiki Rizal. Itu kan mereka walaupun dikaitkan dengan pasal 55 KUHP, penyertaan, dalam hal ini adalah turut serta meda pleher, ada kerjasama secara sadar dan fisik. Mereka dituntut 8 tahun dengan arahnya ada perencanaan, maka 340 KUHP. Karena mereka disebut sebagai orang yang digerakkan, dalam artian bukan pelaku utama. Maka dalam hal ini, terdakwa lain di luar dari mereka tentunya arahnya juga tetap sama mbak, yaitu 340 KUHP tadi. Jadi kita gak kaget kalau mendengar arah dari 340 KUHP dan salah satu ancaman pidananya adalah seumur hidup. Ini berarti sesuai dengan apa yang dituangkan dalam KUHP itu sendiri ya, baik dari unsur maupun ancaman pidananya. Cuma yang mungkin publik banyak bertanya-tanya, kemudian juga banyak bersoal adalah mengapa tidak pidananya maksimal, pidanah mati. Nah ini tentunya kita bicara keyakinan, keyakinan tiap orang berbeda. Kali ini kita harus menghormati keyakinan jaksa berdasarkan fakta persidangan ya. Sekali lagi tidak boleh keluar dari fakta persidangan. Walaupun kemudian ada persoalan lain lagi, masalah isu, mohon maaf ya, yang dikeluarkan buku perselingkuhan itu yang kemudian jadi persoalan sekarang. Karena dianggap tidak pernah dinarasikan. Tapi itu sebenarnya tadi juga diterangkan sama penuntut umum, bahwa sebelum ada poin kata tadi muncul, ada beberapa rangkaian peristiwa yang diungkap oleh jaksa penuntut umum. Menurut keyakinan jaksa penuntut umum ya, ada bahasa dari kuat ma'ruf, duri dalam rumah tangga dan lain sebagainya, itu kan salah satu yang kalau saya tidak salah ada dalam surat tuntutan. Jadi kita tidak mau menyoal masalah motifnya lagi sebenarnya. Tapi karena ini adalah delik material dan sudah terpenuhi bahwa ada yang meninggal dunia, maka dalam konsepsi hukum pidana secara sederhana adalah ada pertanggung jawaban pidana. Bahwa ada perbuatan pidana yang perbuatan itu adalah melanggar ketentuan undang-undang pidana, yaitu 340 KUHP dan 338 tadi, dan kemudian ada bicara tentang pertanggung jawaban pidana. Tadi di surat tuntutan, jaksa juga sudah menjelaskan, tidak ada alasan menghapus pidana, kaitannya dengan pasal 44 sampai 51 KUHP. Tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan juga terkait dengan apakah ada tercela tidak perbuatan ini yang bisa disingkirkan. Ternyata kesemuanya itu dianggap bahwa para pelaku dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan perbuatannya. Jadi kalau kita lihat rangkaian peristiwanya juga diurut dari Magelang sampai ke TKP, di mana lokus delikti hilangnya nyawa Almarhum Brigadine Joshua. Itu juga secara lengkap dan jelas menurut saya ya. Itu disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi sekali lagi, hasil akhir ini adalah bagian dari apa yang diputuskan bersama oleh tim jaksa penuntut umum. Ada baiknya kita menghargai dan menghormati hal itu. Dan memang masih ada proses berikutnya. Bagi Pak Sambo dan tim kuasa hukum kan masih ada pledoh ya. Kota pembelaan. Ada replik, duplik dan nanti berakhir di putusan. Bahkan putusannya perlu kita ingatkan. Agar tidak menjadi bahasa yang anti-klimaks atau terlalu harapan terlalu tinggi terhadap perkara ini. Tidak mendasarkan pada fakta. Ada tiga hal putusan. Jadi putusan itu ada putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntut hukum. Onslaff van revolving. Berarti orang itu terbukti bersalah tapi perbuatannya bukan perkara pidana. Kalau yang bebas tadi berarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dan yang terakhir adalah putusan pemidanaan. Yang putusan pemidanaan ini orang itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimum dua alat bukti. Nah dalam hal ini menurut saya kita harus memahami itu agar jangan sampai nanti terkaget-kaget. Kok sidangnya sudah berbulan-bulan, saksinya sudah banyak, ahlinya sudah puluhan yang dipanggil. Kok menurut netizen ataupun menurut publik hanya ini putusannya. Karena kita bicara sistem peradilan pidana ini proses penyidikan yang harus benar, baik, sampai tuntutan, sampai kepada pemeriksaan di sidang pengadilan. Oke sebelum kita ke sana saya ingin mundur sedikit tadi mengenai perselingkuhan yang disebutkan oleh JPU. Publik netizen jangan terkaget-kaget tapi pihak keluarga kemudian mengaku terkaget-kaget dengan adanya materi ini di dalam pembacaan tuntutan. Karena tidak ada secara clear saksi yang dihadirkan menyebutkan mengenai hal ini. Ya kalau menurut saya begini ya, kalau kita langsung kepada perkara yang inkasu yang kita bicarakan pada malam hari ini kan terdakwa, maaf, korbannya sudah meninggal dunia. Almarhum Brigadier Joshua sudah tidak bisa memberikan keterangan informasi bahkan membela dirinya pastinya. Jadi hal ini sudah tidak menarik dan posisinya menurut saya tidak fair. Karena orangnya sudah meninggal, bukan berarti kita membela sedemikian rupa posisi korban dalam hal ini Almarhum Brigadier Joshua. Tapi ini berlaku pada siapapun dalam sidang manapun yang berkaitan dengan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Dan benar tadi kata Mbak juga, saya juga tidak mendengar pembahasan ini ada di dalam sidang-sidang sebelumnya. Kecuali memang ini didalami betul dan itu di highlight betul begitu ya. Bahwa kita akan mendalami dalam proses ini ke sana. Tapi mungkin ini ada yang tersirat dan tersurat ya Mbak. Yang entah itu pertanyaan yang kemarin-kemarin itu mengarah kepada dipanggilkah Almarhum ke ruangan berdua kemudian itu pintu. Saya tidak tahu itu benar apa tidak ya. Tapi kan ada pesangkalan-sangkalan juga dari PC kan. Jadi menurut saya memang ini harus dikelirkan. Agar tadi kita menjaga nama baik dari keluarga yang ditinggal ini kan masih hidup juga. Mereka juga akan menanggung hal yang sekiranya seumur hidupnya dia terkait dengan episode baru ini kan. Jadi menurut saya ini juga perlu dikelirkan tapi yang mendalilkan harusnya yang menjawab itu kan. Karena bukan kita sebagai orang mengikuti persidangan ini tidak mengetahui juga asbabun nuzulnya asal mulanya mengapa sampai kalimat itu muncul di persidangan. Tapi apapun yang ada di persidangan itu menurut saya harus dibuktikan. Dan ini juga sebenarnya yang diminta juga oleh timnya Pak Sambo kan. Tim kuasa hukumnya Pak Sambo mengapa sampai kalimat itu ada. Tapi memang narasi-narasi itu selalu berubah-rubah. Sesuai dengan kasus ini dari awal ada skenario A, skenario B gitu kan. Oleh pelecehan, pemerkosaan sampai yang terakhir ada kalimat yang tadi keluar itu. Jadi menurut saya ini yang harusnya kita luruskan dari awal. Sehingga nanti putusan hakim itu tidak kemudian ternodai, tercederai dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak substantif seperti itu. Oke, berbicara mengenai tuntutan penjara seumur hidup Ferry Sambo hari ini. Menurut Anda apakah memang ini sudah cukup maksimal? Dari pihak keluarga mengatakan bahwa seharusnya hukuman mati karena itu adalah ancaman hukuman maksimal 3.40. Saya pribadi bisa mengatakan bahwa saya tidak ada kesan dan kepentingan apapun. Conflik of interest dalam perkara ini. Saya bukan kuasa hukumnya Pak Sambo dan juga pihak juru bicaranya dari Jaksa Penuntut Umum. Tapi yang perlu kita ingat bahwa dalam hal ini terkait dengan keadilan ya Mbak. Terkait dengan pemidanaan, sanksi pidana yang kemudian dipilih dari alternatif 3 tadi yang sudah kita sebutkan di depan. Itu menurut saya tidak akan ketemu sampai hari akhir nanti. Karena masing-masing pihak pasti akan mendalilkan berbeda. Tim kuasa hukumnya Pak Sambo tentunya ingin yang kalau bisa hukuman yang ringan bahkan cenderung memilih bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tapi sebaliknya Jaksa Penuntut Umum dengan presumption of guilt-nya bagaimana menentukan orang itu bersalah. Berdasarkan dua alat bukti tentunya bermain di ranah bagaimana kemudian untuk bicara tentang presumption of guilt-nya. Menunjukkan kesalahan. Tapi kalau tadi kuasa hukum itu adalah lebih kepada presumption of innocence. Asa praduga tidak bersalah. Nah ini tidak akan ketemu menurut saya. Sehingga yang satu ingin bebas, yang satu ingin seringan-ringannya, yang satunya lagi inginnya dihukum seberat-beratnya. Jadi dalam perspektif ini adalah yang kita bicarakan adalah keadilan yang substantif tadi. Keadilan substantif itu tidak melihat posisi orang karena status sosial dan kemudian dari perspektif yang lain di luar dari rasional hukum. Jadi bicara tentang putusan pemidanaan, bicara tentang tuntutan itu sesuatu yang rasional menurut saya. Yang dijaga adalah logika akal sehat. Sehingga tadi kalau tidak dimunculkan di depan seharusnya tidak sampai kepada tuntutan nggak ada tuh bahasa itu. Tapi kalau sudah dimunculkan di awal menurut saya ya harus istiqomah. Harus tetap di jalan itu bahwa keyakinan dari jaksa penuntut umum menurut saya sejauh ini tidak berseberangan. Karena dia masih menarasikan hal yang sama 338 dan 340 KHP. Tapi ketika kita bicara fakta itu ada yang muncul baru belakangan, ya mungkin itu yang kemudian jadi bahan pertimbangan juga untuk dimasukkan. Nah tapi kan karena waktunya saya rasa juga terbatas ya ketika persidangan itu. Jadi ada hal-hal yang kita mungkin mispersepsi, ada kita yang miskomunikasi dalam konteks itu. Ini yang kemudian menurut saya jangan sampai kita malah bergeser kepada hal-hal yang sekali lagi tidak substantif dalam perkara ini. Karena tadi Mas Yeri menarasikan berbicara mengenai keadilan, pertanyaan kemudian keadilan bagi siapa Mas? Bagaimana kemudian bisa menjaga jalur keadilan ini tetap istiqomah begitu ya? Betul. Bicara tentang tujuan hukum itu ada tiga ya. Ada keadilan, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Orang yang datang ke pengadilan disebut para pencari keadilan. Bahkan irah-irah putusan majlis hakim itu adalah kalau kita buka mbak, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Jadi sungguhnya keadilan yang berlandaskan pada nilai ketuhanan menurut saya. Karena yang perlu dipahami jangan berangkapan begini, kalau jaksa penuntut umum mementingkan untuk korban. Kemudian kalau kuasa hukum hanya membela kepentingan klien misalnya begitu. Ini narasi yang sebenarnya perlu kita luruskan bahwa mereka itu bertanggung jawab bukan hanya kepada para pihak saja tapi langsung kepada Tuhan. Jadi apapun yang mereka lakukan dalam kerangka untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran dan keadilan tadi itu dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan. Memang bahasanya agak berat tapi dengan begitu kita terlepas dari konflik of interest. Memang harfiahnya jaksa penuntut umum ingin membuktikan kesalahan seorang. Memang harfiahnya seorang penasihat hukum adalah ingin membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Tapi tentunya ada norma bahwa ofisium nobile, profesi yang terhormat itu jangan sampai kemudian dilupakan. Sehingga poinnya akhirnya hanya ingin bagaimana memenangkan perkara. Nah ini yang perlu banyak edukasi hukum, pembelajaran dari kasus ini. Bahwa keadilan pun tidak datang dari langit, itu harus diperjuangkan. Dari proses penyidikan di awal yang sudah berbulan-bulan sampai pada tahap ini. Itu ingin membuktikan kita semua bahwa tidak mudah loh untuk kemudian membawa suatu perkara hukum. Masuk sampai ke ruang persidangan, sampai dibuktikan, sampai nanti mungkin bersalah di pengadilan. Oke, ini prosesnya masih akan panjang sampai nanti ada fonis dari majelis hakim. Ketika ini kemudian menjadi perhatian publik. Menurut Anda bagaimana kemudian hakim melihat banyaknya ekspektasi masyarakat? Tidak hanya keluarga saja saat ini. Masyarakat juga sudah mulai melihat dari awal, mengikuti perjalanan kasus, dan menunggu fonis tanda kutip seadil-adilnya itu, Mas Yeri. Benar sekali pertanyaannya menarik, Mbak. Bahwa hakim itu harusnya tegak lurus kepada apa yang dia lihat di persidangan, fakta persidangan saja. Sehingga dia bisa mengabaikan yang di luar itu. Komentar netizen dan lain sebagainya perlu untuk kemudian itu disaring ya. Bahkan kalau cenderung untuk perkara yang atensi publik, kalau kita lihat di luar negeri itu, bahkan hakimnya, mohon maaf, bahasanya diisolasi lah. Dia agak dijauhkan dari media sosial, dari berita-berita terkait dengan apa yang akan dia pelajari kasusnya atau dia putuskan. Karena dengan demikian dia bisa lebih objektif menilai. Karena subjektifitas mungkin akan muncul oleh seseorang. Dan itu tidak bisa diindahkan begitu saja. Betul, tidak mudah. Teorinya gampang, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena sekali lagi, kita semua manusia biasa. Tapi dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah hakim memahami bahwa dia punya independensi. Dia punya kewenangan penuh. Di tangannya adalah hidup mati seseorang. Ketika dia megang palu, palu itu bisa jadi hal baik dan buruk bagi seseorang. Jadi, itu yang perlu dipertimbangkan. Sehingga dalam hal ini saya katakan tadi, hakim kembali kepada ketentuan kuhab. 183 kuhab adalah teori negatif minimum pembuktian. Negatif, what a law of wish, teori di mana hakim akan menimbulkan keyakinan kalau ada minimum dua alat bukti. Jadi, ini tidak dibalik ya. Tidak keyakinan yang muncul dulu, baru alat buktinya dicari. Dipadupadankan. Dan itu berarti berbicara tentang subjektivitas. Nah, bicara tentang objektivitas dan juga rasionalitas. Disitulah hakim dalam hal ini profesional untuk kemudian membuat satu putusan yang dia tidak perlu untuk menganggap ini putusannya harus populer di mata masyarakat. Atau dalam konteks lain, ini harus yang populis begitu ya. Tapi dia berani mengambil satu tindakan berdasarkan apa yang diamati selama persidangan. Tapi ini bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan bagi banyak orang. Jadi, itu yang harus kita siapkan. Dan proses ini saya rasa tidak sampai di sini. Kalaupun nanti diputus dan kemudian ada upaya hukum untuk mengajukan banding, bahkan sampai pada tingkat yang lebih tinggi upaya hukum luar biasa, kasasi atau peninjauan kembali. Itu juga harus kita pahami bahwa putusan ini belum inkrah van gewisde. Ini belum final and binding. Berarti belum mengikat. Karena masih ada upaya hukum lain. Jadi, ini juga perlu untuk kita pahamkan. Jangan sampai hanya semangatnya, hanya di pengadilan tingkat pertama ini kan. Ini masih proses yang panjang. Sampai nanti mengikat ya, sudah inkrah gitu. Tapi, apakah kemudian, tadi karena tadi sudah Anda sounding, apakah perlu memang diisolasi untuk kasus ini para hakim? Karena kita ingat di awal kasus ini bergulir, sempat ada narasi jaksa waktu itu ya. Tim jaksa juga kemudian akan diisolasi. Sehingga kemudian prosesnya bisa diharapkan lebih lancar. Ya, pasti ada pro kontra, ada baik dan buruk dari segi pandangan tadi ya. Baiknya untuk menjaga objektivitas, tapi di sisi lain kita kayak beranggapan bahwa mereka tidak layak kita percaya. Dan mereka tidak seakan-akan kita ajari dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya rasa ini perkara yang tidak boleh juga seakan-akan eksklusif begitu ya. Seakan-akan membedakan karena ini kasusnya seorang mantan kadipropam. Tidak, semua orang di negara ini punya hak yang sama. Jadi kalau kita seakan membedakan, menurut saya juga nanti kita akan dapat kontra yang luar biasa dari hal itu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah objektivitas itu adalah dalam hal membuat pertimbangan hakim nantinya. Karena putusan itu kan ada amar-amarnya. Terakhir adalah membuat putusan yaitu memutuskan. Tapi sebelum sampai pada kata memutuskan, ada kata pertimbangan. Yang pertimbangan ini yang harus jeli, harus benar-benar dilihat oleh hakim secara hati-hati dan bijaksana. Agar jangan sampai ada yang luput dari fakta itu. Konteks pertanyaan saya karena kita tahu terkait juga beberapa waktu lalu ada dugaan sempat terjadi. Perbincangan gitu ya majelis hakim dengan pihak tertentu dan kemudian narasi ini berkembang kemana-mana. Untuk menjaga antisipasi hal seperti ini tidak terjadi. Ya itu yang kita sesalkan ya. Itulah dan kita bisa mengatakan saya sebagai orang hukum yang sebagai dosen dan lawyer praktisi juga mengatakan di forum ini bahwa tidak mudah menjadi seorang hakim. Karena kalau bahasa agama itu saya diajarkan sama orang tua saya katanya kalau jadi hakim itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya di surga. Kalau dia salah dalam menempatkan bisa pindah itu salah satu kakinya dengan mudah. Nah dalam persoalan ini sekali lagi di dunia saja dapat tekanan yang luar biasa. Karena memang tidak mudah untuk menegakkan keadilan mbak. Butuh orang yang jujur, orang yang berani punya integritas dalam hal ini. Jadi kita berharap ya semoga ini tidak mengganggu konsentrasi dari majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini dengan memeriksa mengadili dalam hal ini dengan cara yang benar begitu. Sejauh ini menurut saya apa yang dilakukan di apa yang kita lihat oleh majelis hakim ini masih sesuai koridor dan juga banyak hal-hal yang sebenarnya pertanyaan yang dilontarkan pada saat menggali keterangan persidangan di terdakwa, saksi maupun ahli itu banyak yang sebenarnya out of the box gitu ya. Saya contohkan yang paling sering saya sampaikan itu adalah dari sekian itu salah satunya Pak Morgan Siman Juntak ketika beliau bertanya mengenai persoalan kalau ada penembakan di rumah tersebut yang mereka sudah melakukan penelitian setempat yang tidak terlalu besar itu. Itu kalau ada orang di kamar mendengar nggak? Ternyata dijawab oleh Sambo waktu itu ya seharusnya mendengar. Nah tapi di keterangan terdakwa lain banyak yang membantahkan. Saya tidak mungkin tidak mendengar dan tidak fokus dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa perlu kecermatan pertanyaan itu tidak bisa pertanyaan yang seakan-akan. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ini harus treatmentnya luar biasa. Karena sekali lagi ini pembunuhan kalau dikategorikan 340 tadi memang tidak mudah untuk dibuka. Apalagi kalau didatangkan ahli bahwa meeting of minds itu katanya harus semuanya punya perbuatan yang sama. Nggak begitu. Kalau begitu terlalu mudah untuk membuka satu perkara. Memang perbuatannya bisa beda-beda tapi menuju pada satu objek perbuatan yang sama pada ujungnya. Jadi ini adalah bagaimana kemudian melihat perkara ini secara tidak emosional. Kita bisa memahami bahwa Pak Sambuh dan juga yang terdakwa lain kuat ma'ruf Riki Rizal juga punya hak hukum untuk membela diri di persidangan. Ini yang harus kita hargai. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang penasihat hukum sebelumnya kita bukan seorang penasihat hukum. Kita berpikir bahwa kalau semua orang itu bisa dibuktikan pasti bersalah. Padahal belum tentu bersalah. Belum tentu kalaupun kesalahannya itu adalah yang ingin dimintakan adalah pertanggung jawabannya. A belum tentu A. Bisa saja B atau C. Nah di sini sehingga nanti putusan hakim itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oke. Tiga orang sudah dibacakan tuntutannya. Kita sambil melihat ya di plasma kami tampilkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tiga orang sudah dibacakan tuntutan. Kita menunggu dua lagi. Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Apakah kemudian mungkin saja kita mendapatkan kejutan-kejutan. Ada fakta-fakta lain yang disampaikan dalam tuntutan JPU besok. Jadi yang pertama 8 tahun, 8 tahun. Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sumur hidup untuk Ferdi Sambo. Kita masih menanti besok. Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Yang kita tahu menjadi justice kolaborator. Dan kemudian beberapa kali wawancara kuasa hukum mengatakan seharusnya yang bersangkutan bebas dari hukum. Karena ini adalah arahan dari pimpinannya. Analisannya seperti apa? Ya, kalau analisa, saya berfokus dulu kepada Richard Eliezer ya. Bahwa untuk membuka kotak Pandora kasus ini tidaklah mudah. Bahwa perlu ada keberanian, perlu ada keterbukaan, perlu ada kejujuran untuk menyampaikan hal itu. Dan saya melihat ada kapasitas itu di Richard Eliezer. Tapi saya tidak tahu ya bagaimana hakim menilai itu. Karena bukan berarti bahwa dia mengajukan justice kolaborator LFPSK, berarti semua yang disampaikan pasti benar. Itu pun harus disanggah. Karena apa? Bahwa setiap terdakwa itu punya yang namanya asas yang kita sebut dalam hukum acara pidana non-self-incrimination. Bahwa seseorang itu, dia tidak boleh dipersalahkan atas perbuatannya. Maka dia bisa saja berbohong. Dan itu diperkenankan, Pak. Jadi dalam hal ini, perlu kehati-hatian dalam menilai setiap keterangan. Yang boleh menakar keterangan itu hanyalah hakim. Jadi dalam kapasitas tadi, saya rasa juga kita akan melihat apakah dalam surat tuntutan nanti Eliezer juga dimasukkan sebagai, diluluskan sebagai justice kolaborator. Dan terakhir, hakim apakah kemudian akan menilai dia layak menjadi justice kolaborator atau tidak. Tapi setidak-tidaknya dari rangkaian peristiwa ini, saya rasa kalaulah tidak ada pernyataan atau ungkapan dari Eliezer berkaitan dengan kasus ini. Mungkin kita akan terbawa pada skenario awal begitu di kasus ini. Itu anggapan saya. Tapi orang boleh saja berbeda pendapat kan. Dalam hal ini sekali lagi, Richard Eliezer menyampaikan hal yang membuat kita akhirnya sampai pada titik ini. Oke, untuk Putri Candrawati sendiri. Karena saya mundur lagi nih, karena isu perselingkuhan sempat disampaikan JPU. Artinya memang yang mengetahui adalah almarhum dan yang bersangkutan terdakwa Putri Candrawati. Apakah mungkin ada kejutan dalam pembacaan tuntutan JPU besok? Kalau fakta harusnya sesuai dengan realnya ya. Sesuai dengan hal yang sama. Mungkin menurut saya 11-12 beda-beda tipis saja dengan apa yang sudah disampaikan di surat tuntutan pada hari ini. Karena sekali lagi peristiwa ini sudah diulang-ulang. Bahkan di Obstruction of Justice pun sudah banyak yang mengetahui persoalan ini. Tinggal keterangan terdakwa juga sudah disampaikan. Walaupun dengan isap tangis ya kemarin ya. Karena mungkin PC beranggapan ini hal yang tidak mudah untuk diungkapkan. Tapi memang harus diungkapkan agar tercapai kebenaran material tadi. Menurut saya sejauh ini tidak ada hal yang luar biasa ataupun hal yang baru yang akan disampaikan. Karena kalau kita membaca dari surat tuntutan hanya satu poin tadi kan yang kita sepakati sebagai hal yang baru adalah pilihan kata yang bukan lagi pemerkosaan dan lain sebagainya tapi adalah perselingkuhan. Di luar dari itu saya rasa tidak ada hal yang bisa mengatakan, kita katakan bahwa ini benar-benar baru. Saya tertarik tadi Mas Yari mengatakan pilihan kata. Apakah kemudian ini memang hanya sekedar pilihan kata saja? Atau memang di last minute kita tidak tahu apa yang terjadi? Ada pertimbangan banyak? Sehingga kemudian muncul frame perselingkuhan ini. Saya sepakat Mbak, kita kadang berangkat dari ketidaktahuan kita bahwa kasus ini kan ada yang tidak terbuka secara luas ke publik karena ada batasan terkait dengan kesusilaan yang dibahas di situ kan itu sempat kemudian kita tidak mendengar keseluruhan persidangan. Ini yang akan jadi persoalan juga ketika kita menarik kesimpulan dengan tidak melewati fase tadi ya. Tapi pilihan diksi kata ini sebenarnya punya implikasi hukum yang berbeda. Dari awal sampai akhir ini berbeda semua. Idiom yang digunakan ini ungkapannya juga harus dipahami berbeda. Orang hukum itu seolah menyoal masalah pilihan kata. Bahkan jangan sampai, jangankan yang kalimat kata itu sudah berbeda jelas ya. Kalau yang tidak berbeda jelas hanya menggunakan dan atau saja bisa disoal. Bahkan itu kalau rapat bisa 3x24 jam hanya bicara tentang ini dan atau nih. Untuk pilihan kata itu. Untuk pilihan kata. Jadi diksi kata itu penting juga. Sehingga tadi kita tidak tahu mengapa kata ini bisa muncul. Apakah kemarin di sesi persidangan yang sama-sama tidak kita ketahui karena terbatasnya informasi tadi. Itu ada hal-hal yang menjurus ke arah sana. Saya tidak mau menyimpulkan karena saya pun mengakui saya tidak mengikuti itu. Dan kemarin dan tadi juga kita tidak mendengar penjelasan jaksa kan di luar dari persidangan. Jadi hanya itu yang kita terima. Cuma yang ingin saya yakinkan adalah jangan sampai tentunya seorang siapapun dia bukan hanya kuasa hukum. Tapi jaksa penuntut umum pun agar kita fair dan objektif dengan kasus ini. Apa yang disampaikan itu harusnya dalil yang jelas. Jangan kemudian ada persoalan baru yang muncul di publik kan. Karena kasus ini mau gak mau suka gak suka sudah jadi atensi publik. Oke baik. Terima kasih Mas Seri Firmansyah atas analisanya dan perspektifnya bagi kita malam hari ini. Kita tunggu bagaimana besok pembacaan sidang tuntutan oleh JPU. Dan juga nanti hasilnya ya kita kawal lihat bagaimana kemudian apakah independensi hakim memutus yang terbaik memberikan rasa keadilan. Terima kasih Mas Seri sudah berbicara bersama kami di Prime News.